Intro Selamat petang, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Ramai orang yang tak puas hati dengan kenyataan terkini Daripada Mahadir Muhammad Tun Mahadir dalam keadaan sudah terlalu berusia Atau dengan kata super veteran Mencecah 100 tahun umurnya Tiba-tiba pula membuat satu kenyataan Yang kita fikir tak patut Dan kenyataan itu adalah kenyataan seakan-akan Seakan-akan beliau ini Mempunyai jangka hayat yang selama-lamanya Sehingga netizen kata Baiklah Mahadir cepat-cepat bertawabat Dan cepat-cepat kata mereka Mencari keredahan Allah Dan mula untuk mencari masa bersama keluarga Kerana kata mereka terlalu singkat Sudah umur untuk Tun Mahadir Ini apabila Tun Mahadir memberikan kenyataan Yang sangat pedas kepada Anwar Ibrahim Mahadir kata Anwar pakar kerajaan pintu belakang Doktor Mahadir menafikan terlibat langkah Dubai Tetapi ada beberapa netizen yang amat tak puasati Dengan kenyataan Mahadir ini Bekas pendana mencari dokter Mahadir Muhammad Menafikan dia terlibat dalam langkah Dubai Mendakwa dia sudah lama tidak berkunjung Ke ibu kota Emiraya Arab bersatu itu Tetapi ada netizen kata Tidak perlu untuk sampai ke kota Emiraya Arab bersatu Kalau betul Mahu melibatkan diri dalam langkah Dubai itu Kata mereka Orang itu atau sesuatu orang itu Boleh duduk dari jauh Sekarang ini teknologi macam-macam Dan buat apa untuk berdatang bersama di sana Kata mereka Seseorang itu boleh mengikutinya Merancang dari tempat jauh Supaya tidak lebih kedapatan Kata mereka lah Tapi ya Mahadir telah menafikan perkara itu Mahadir turut menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dengan mendakwa Kononnya Anwar Ibrahim adalah Pakar dalam gerakan kerajaan pintu belakang Beliau menyatakan Saya pasti ramai yang masih ingat Langkah 16 September 2008 Untuk menubuh backdoor government Selain itu ada juga langkah kajang Untuk naikkan istri dia Yaitu Wan Azza Wan Ismail Jadi Menteri Besar Selangor Kata Mahadir lagi Ada juga langkah yang bersandar Kepada I have a number Dan juga langkah strong Forbible and convincing majority Semuanya adalah langkah Untuk mengambil alih kerajaan Setelah pintu belakang Katanya DX Pada 30 Disember lalu Timbalan ketua pengarah Jekom Ismail Yusuf mendakwa Ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan Semasa dinamakan sebagai Langkah Dubai Dan dengan pemimpin PN Serta ahli parlimen kerajaan Mengadakan pertemuan Semasa pertemuan Semasa bercuti di Kota itu Saudara-saudara sekalian Ada beberapa komen Daripada ruangan komen Bercakap tentang Doktor Mahadir menafikan dia Dalam langkah Dubai Beberapa komen daripada Netizen kata Putar belit Memang nombor satu Mahadir ini Kata Kotaro Minami E1976 kata Mahadir punca Pergolakan politik negara Wan Khalid pula mengatakan Mengarut tun apa-apa Keluar saja Semuanya mengarut Rakyat dah kena Tipu bukan sekali Banyak kali Tapi tak boleh selama-lamanya Tipu rakyat Kata Wan Khalid Tok Mudim kata Sepandai-pandai Tupai melompat Akhirnya jatuh Ke tanah juga Red Petriot kata Kata beliau Berhentilah Mengkritik kepimpinan negara Kata mereka Yang terbaik Kalau hanya Atok jadi Kalau orang lain Tetap salah Kata mereka lagi Wolpis pula kata Itu putar belit Putar belit Terbaik di dunia Merdeka kata Dia kata Harap Sedar dirilah Kata dia lagi Sekian dulu Terkali ini Jangan lupa tinggalkan Komen Anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Selamat petang Salam Sijet Ram Akhirnya Pas mengaku Tentang Yang berperkara Tentang Tebuk Dan Menubuhkan Kerajaan Ini pengakuan terkini Pas Pas Akhirnya mengatakan Boleh bersabar Dan tidak Percaya Budaya Soping Untuk tubuh Kerajaan Itu yang Dinyatakan oleh Hadi Awang Jadi Ini adalah Pendirian Pas Pas kata Mereka boleh Sabar Tak perlu Dan tak Percaya Budaya Soping Untuk tubuh Kerajaan Presiden Pas Hadi Awang Berkata Partinya Sedia Menunggu Perubahan Kerajaan Melalui Proses Demokrasi Dan Raja Berperlembagaan Jadi Kalau begitu Lepas ini Pas Sepatutnya Menasihati Mana-mana Parti Komponen Dalam Perikatan Nasional Supaya Lebih Berhati-hati Supaya Lebih Bersabar Dan Tidak Terlampau Bernafsu Menumbangkan Kerajaan Terutamanya Parti Komponen Mereka Yaitu Parti Bersatu Pas Patut Memberi Nasihat Jangan Lagi Coba-coba Buat Apa-apa Tebuk Atap Termasuklah Menasihati Sanusi Mak Nur Yang baru-baru Ini Turut Menyatakan Bahawa Dia tahu Bila Waktu Kerajaan Akan Tumbang Dan Dia juga Mengatakan Ada Rancangan Langkah Cokit Walaupun Sudah Disanggak Oleh Seorang Pemimpin Dalam Perikatan Nasional Bahawa Itu Hanya Satu Gurawan Tapi Perkara Itu Adalah Perkara Yang Bukan Main Main Mengulas Tentang Langkah Dubai Dalam Kolum Harakadeli Ahli Parlimen Marang Itu Berkata Semua Parti Politik Mahu Menjadi Kerajaan Bukannya Pembangkang Sepanjang Masa Pihak Kerajaan Pula Tetap Akan Mempertahankan Kedudukannya Dalam Sistem Demokrasi Perubahan Dilakukan Rakyat Secara Langsung Melalui Pilihan Raya Atau Wakil Rakyat Yang Dipilih Mengadakan Undi Tidak Percaya Di Parlimen Atau Melalui Akuan Bersumpah Yang Mencukupi Jumlanya Untuk Membuktikan Perdana Menteri Kekurangan Sekuan Spekulasi Langkah Dubai Timbul Minggu Lalu Susulan Perbincangan Di Dakwah Antara Pemimpin Pembangkang Dan Wakil Kerajaan Tertentu Ketika Lewatan Ke Emiria Arab Bersatu Baru-baru Ini Pertemuan Itu Didakwah Bertujuan Membahagikan Tugas Kepada Ejen Untuk Mengenal Pasti Ahli Parlimen Yang Boleh Menukar Sukungan Mereka Kepada Pembangkang Dan Membentuk Kerajaan Baharu Pemimpin Kerajaan Termasuk Timbalan Perdana Menteri Zaid Amidi Dan Fadila Yusuf Menolak Langkah Dubai Dengan Berkata Usaha Menggulingkan Kerajaan Perpaduan Membuang Masa Hadi Berkata Pas Dan Sekutunya Dalam Perikatan Nasional Tidak Percaya Kepada Budaya Soping Sukungan Ahli Parlimen Menggunakan Uang Atau Janji Sebaliknya Mengamalkan Politik Demokrasi Sebenar Katanya Pas Terus Bersabar Sejak Ditubuhkan Pada 1951 Walaupun Hanya Dengan Satu Kerusi Dan Terus Beristikamah Dalam Semua Keadaan Bagaimanapun Pas Tetap Bersedia Dan Berusaha Menunggu Perubahan Kerajaan Melalui Proses Demokrasi Dan Raja Berpelembagaan Katanya Sambil Mengkritik Kerajaan Yang Didakwa Gagal Menunaikan Janji Dan Mentakbir Dengan Lancar Namun Beberapa Komen Daripada Natizen Mengatakan Mereka Kata Kerajaan Terdahulu Sebelum Ini Adalah Lebih Gagal Kata Mereka Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Dan Tekan Butang Subscribe Jumpa Lagi Bye Selamat Petang Salam Jeteran Terima kasih Kana Bersama Dengan Saya Di Naziling Unity Channel Ini Peringatan Keras Kepada Perikatan Nasional Dan Pembangkang Nak Jatuhkan Kerajaan Kali Ini Jatuhkan Betul Betul Jangan Sekadar Acah Acah Saja Kalau Berani Buat Dengan Lebih Serius Belanjakan Duit Berbilien Atau Apa-apa Sekalipun Kalaulah Mampu Ini Sekadar Janji-janji Kosong Kalau Kali Pertama Mungkin Walaun Masih Lagi Percaya Kali Kedua Masih Percaya Tapi Kalau Sudah Kali Ketiga Dan Keempat Dan Seterusnya Saya Percaya Sesiapapun Orang Tidak Akan Percaya Lagi Janji-janji Yang Ditabur Oleh Sesiapapun Kalau Dah Banyak Kali Tapi Tak Jadi Lagi Ini Dengan Takabur Dan Berani Dan Sombongnya Ada Pula Pemimpin Perikatan Nasional Yang Masih Mengaku Ada Lagi Langkah Demi Langkah Demi Langkah Akan Dibuat Bukankah Itu Suatu Perkara Yang Memalukan Diri Sendiri Meludah Kelangit Kena Muka Sendiri Jadi Kalau Nak Jatuhkan Kerajaan Jatuhkan Betul Cerita Mahu Menjatuhkan Kerajaan Nampaknya Terus Menjadi Bualan Dan Diperkatakan Di mana-mana Di sebalik Hayalan Langkah Dubai Terbukti Telah Tersadai Di Laluan Angan-angan Mentang-mentang Untuk Berhayal Dan Berilusi Tak Perlu Bayar Sebarang Yuran Suka-suka Hati Pula Saja Mereka Mengiktimum Kanya Kononnya Masih Ada lagi Langkah Lain Akan Digerahkan Selepas Ini Bagi Menjatuhkan Kerajaan Kalau Anda Masih Ingat Beberapa Hari Yang Lepas Sanusi Telah Dengan Berselorong Atau Serius Tak Tahu Mana Satu Dia Serius Atau Tidak Dia Cakap-cakap Saja Atau Tidak Karena Kita Tahu Sanusi Suka Cakap Lepas Saja Dia Kata Bukan Langkah Dubai Yang Ada Tapi Langkah Joket Run Tapi Saya Rasa Apapun Langkah Langkah Bulan Langkah Mayat Langkah Mati Apakah Tidak Akan Ada Lagilah Yang Berjaya Sama Sekali Kononnya Masih Ada Langkah Tapi Kita Tak Percaya Lagi Kadang Kala Susah Juga Memikir Logik Cerita Tukar Kerajaan Ini Kerana Jumlah Ahli Parlimen Perikatan Nasional Yang Mewakili Blok Pembangkang Sekarang Ini Bukannya Makin Bertambah Tetapi Semakin Berkurangan Daripada 74 Ahli Parlimen Yang Mereka Ada Sebelum Ini Kini Perikatan Nasional Hanya Memiliki 69 Orang Saja Lagi Setelah Lima Daripadanya Mengistiharkan Sukungan Terbuka Kepada Kerajaan Anwar Ibrahim Kalau Daripada 74 Tiba-tiba Bertambah Menjadi 84 Atau 90 Barangkali Bersambung Juga Sel-sel Otak Untuk Menerima Logik Kerajaan Boleh Bertukar Tangan Ini Tidak Jumlah Mereka Makin Berkurangan Tetapi Nafsu Ingin Menjatuhkan Kerajaan Makin Meninggi Seolah-olah Esok Hari Pokok Pisang Hendak Ditumbangkan Ingatkan Nafsu Lelaki Ingin Beristri Lebih Saja Yang Sentiasa Tinggi Walaupun Hakikatnya Mereka Takut Bini Rupa-rupanya Nafsu Mahu Menjatuhkan Kerajaan Sudah Merampas Kedudukan Di Tempat Pertama Menjatuhkan Kerajaan Pada Hakikatnya Bukanlah Sesuatu Kesalahan Selain Melalui Pilihan Raya Cara Lain Yang Dibenarkan Ialah Dengan Cara Menarik Sekoan Cuma Ingin Diketahui Disini Ingin Anda Ketahui Dan Tolong Sebarkan Maklumat Ini Bahwa Daripada 135 Dari 153 Ahli Parlimen Yang Sedia Ada Menyokong Kerajaan Siapa Di Antara Mereka Yang Mahu Menarik Sekungan Itu Persoalan Besar Yang Ingin Kita Dengar Dijawab Oleh Perikatan Nasional Untuk Tubuh Kerajaan Perlu Ada Sekurang-kurangnya 112 Sekungan Ahli Parlimen Dengan PN Hanya Tinggal Ada 69 Ahli Parlimen Bermakna Jumlah Yang Diperlukan Untuk Menjadikan 112 Bagi Memungkinkan Diwujudkan Sebuah Kerajaan Baharu Ialah 43 Orang Ertinya Dalam Hal Ini Jika Ingin Menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional Kena Menarik 43 Daripada 153 Ahli Parlimen Yang Sekarang Menyokong Kerajaan Coba Cungak Cungak Bolehkah Depat Kalau Betul Itu Boleh Susah Juga Nak Difikir Kerana Barisan Nasional Telah Pun Membuat Akur Janji Kepada Calon-calon Pilihan Raya Khusususnya Amno Dengan Siapa Yang Tukar Sukungan Dan Didapati Bersalah Perlu Membayar 100 Juta Ringgit Untuk Kesalahan Tersebut Kalau Ada 30 Orang Yang Meninggalkan Sukungan Amno Itu Kepada Perikatan Nasional Pula Bayangkan 100 Juta Perlu Dibayar Untuk Seorang Kalau Ada 30 Orang Berapa Yang Diperlukan Agak-agak Siapa Yang Sanggup Melapor Uang Sebanyak Itu Itu Yang Tak Logiknya Coba Congak Congak Benarkah Tidak Sebab Itu Jika Mau Menjatuhkan Kerajaan Ya Bukanlah Kerja Main-main Jangan Siuk Sendiri Dan Jangan Juga Memberi Harapan Palsu Kepada Para Penyokong Anda Yang Menunggu Nunggu Janji Demi Janji Terang Bulan Yang Tak Pernah Terang Terang Kalau Nak Jatuhkan Kerajaan Jatuhkan Betul Betul Sehingga Ia Benar-Benar Jatuh Dan Menjadi Kenyataan Kadang-kadang Ada Seronoknya Juga Melihat Kerajaan Jatuh Dan Bertukar Ganti Ini Setidak-tidaknya Ada yang Kembali Kenal Rumput Di Bumi Dan Tidaklah Mereka Memanjat Memanjang Mendongak Ke Langit Saja Jika Serius Ingin Menjatuhkan Kerajaan Lihatlah Bagaimana Amnu Melakukannya Kepada Muhyiddin Makyasin Sebelum Ini Umum Tarik Sokongan Dan Presiden Bersatu Terus Letak Jawatan Sebagai Perdana Menteri Buat Apa Bersembunyi Pendirian Duduk Macam Menyokong Kerajaan Tetapi Sebenarnya Hati Ingin Menjatuhkan Kerajaan Lagi Pula Menarik Sokongan Bukanlah Suatu Kesalahan Dari Akta Segi Akta Lompat Parti Sebagai Mana Ahli Parlimen Blok Pembangkang Juga Tidak Melakukan Kesalahan Apabila Mengumumkan Sukungan Kepada Kerajaan Satu Lagi Cara Buatlah Sidang Akbar Sepertimana Dilakukan Anwar Ibrahim Sebelumnya Dengan Menyatakan Sudah Memiliki Jumlah Sukungan Mencukupi Untuk Mengambil Ali Kerajaan Serta Surat Untuk Mengadap Turut Diutus Ke Istana Negara Ini Asik Sibuk Dengan Langkah Itu Langkah Ini Malangnya Selangkah Pun Tidak Melangkah Kemana Akhirnya Hanya Jadi Kerja Buang Masa Jikapun Tidak Seperti Ungkapan Populer Mendiang Samivilu Ini Semua Kerja Orang Gila Saudara Saudara Sekalian Ini Ditulis Oleh Sabudinhusin Dotcom Saudara Apapun Pendapat Anda Semua Benarkah Perikatan Nasional Mampu Menumbangkan Kerajaan Dengan Cara Tubuk Atap Saya Tidak Percaya Sama Sekali Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Share Video Ini Kita Jumpa Lagi Bye Bye Tidak